lo mungkin akan membeli rumah ketika harga rumah itu drop yang mungkin akan terjadi tahun depan kalau financial crisis itu terjadi itu soalnya adalah long term relationship jadi lo harus pikirin baik-baik karena lo sama KPR ini gak cuma setahun atau dua tahun setelah bunga KPR lo itu fixnya udah abis lo bisa ngelakuin refinancing ke bank lain atau bank itu sendiri yang bisa membalikan bunga lo menjadi fix lagi Hai video kali ini akan berbeda dibandingkan dengan video-video sebelumnya hari ini gue mau ngobrol santai aja soal keresahan gue nih terutama di keresahan gue pada KPR yang gue sedang jalani sekarang tapi tetap walaupun gue gak menyiapkan script yang detail gue mau mencoba supaya video ini tetap terstruktur supaya kalian gak bingung ya oke jadi gue akan bagi video ini menjadi tiga bagian yang pertama adalah pengalaman gue untuk membeli rumah dan KPR yang kedua adalah kondisi-kondisi apa sih yang sebenarnya bisa menjustifikasi kalian kalau kalian mau berumah dan yang ketiga adalah tips dan triknya kalau gue bisa mengulang waktu dan gue akan kembali ke diri gue saat itu sebelum gue akat atau sebelum gue berumah itu apa yang gue mau lakuin di tahap pertama di bagian pertama itu adalah kondisi gue saat ini kondisi gue saat ini sekarang gue sudah KPR dan KPR gue sudah berjalan selama 2 tahun jadi sebelumnya gue udah cicil DP selama 100 tahun lalu gue lanjut dengan KPR itu sendiri KPR gue ngambil selama 12 tahun KPR gue ngambil selama 12 tahun dan gue udah jalan 2 tahun jadi sekitar 10 tahun lagi ya kalau misalkan gue mengikuti flow yang ada itu sendiri kalau gak ada perubahan yang aneh-aneh sekarang kita ke bagian kedua dari video ini di bagian kedua mungkin kita lebih ke arah diskusi ya sebenarnya kondisi apa sih yang membuat lo itu perlu beli rumah dan kondisi apa yang bisa mendorong lo juga untuk mengambil KPR instat untuk cara pembayaran yang lain kayak gitu nah untuk kondisi apa yang mendorong lo buat beli rumah sebenarnya gue bisa membagi menjadi dua nih yang pertama adalah internal dan yang kedua adalah eksternal secara internal itu mungkin lebih ke arah diri lo sendiri ya jadi mungkin lo ngerasa diri lo udah cukup mapan nih gaji lo udah cukup atau penghasilan lo cukup untuk membeli rumah gitu jadinya yaudah lo beli rumah aja just karena lo pengen itu which is sebenernya harus justifikasi dengan hal lain juga ya ya gitu nah walaupun lo cukup mapan mungkin kan lo bisa mengalokasikan uang itu untuk hal lain-hal lain misalkan lo investasi ke aset saham atau ke aset riset dana mungkin itu bisa lebih beneficial in long term compare to rumah yes rumah itu most likely akan naik tapi ada kemungkinan juga dia turun misalkan saat financial crisis nah kalau tahun 1980-an ya kalau nggak salah ya atau 2008 itu kan terjadi financial crisis di US ya dan harga rumah itu turun banget itu sebenernya yang bisa membuat harga rumah itu sendiri juga turun gitu jadi sebenernya agak analogis kalau misalkan kita put our asset into property only gitu karena ya walaupun property itu kayak tadi dibilang cukup beneficial cukup bisa naik terus tapi susah juga untuk dijual dan ada kemungkinan juga untuk turun gitu walaupun nggak sesering atau nggak se volatile dari aset saham misalkan nah selain kondisi internal ada juga kondisi eksternal kondisi eksternal misalkan mungkin kayak anak-anak lo udah mulai gede dan mulai butuh space nih untuk bermain dan nggak cukup nih dengan di apartemen yang lo tinggalin yang lo sewa misalkan atau di kamar di rumah orang tua lo atau mertua lo karena mungkin dia butuh space buat main dan nggak bisa main di rumah kalau misalkan banyak orang banyak barang dan lain-lain gitu jadinya lo harus di rumah mau nggak mau ya mungkin lo bisa ngontrak rumah gitu kan tapi in the end kalau balik lagi ke alasan yang pertama tadi mungkin lo ngerasa nggak nyaman kalau ngontrak dan lo harus dikejar-kejar dengan pembayaran tiap bulannya jadi ya lo pengen beli rumah gitu oke itu yang kondisi yang bisa membuat lo beli rumah setelah itu mungkin lo pertimbangin nih mau KPR atau mau beli lunas cash lunas gitu kan kalau punya uangnya lo mau cash gampang kalau lo nggak punya uangnya itu yang susah dan pilihan lo itu cuma KPR cuman bijak nggak sih sebenarnya kalau misalkan lo menggunakan cash lo yang begitu banyaknya itu untuk membeli rumah ya mungkin kalau sekarang ini promo fix itu sekitar 5% 6% nah kalau di compare dengan misalkan aset dana pendapatan tetap 7% lah ya katakanlah jadi lo masih dapet spread 2% nih yang bisa lo ambil untungnya gitu tapi sebenarnya pemasalahnya apakah lo bisa mencari aset-aset lain aset-aset alternatif lain yang bisa lebih besar nih perkembangan daripada bunga KPR lo sendiri itu yang mungkin agak susah ya ketika lo mencicil rumah dengan KPR itu sendiri jadi lo harus ada cicilan kan yang lo harus bayarkan tiap bulannya kayak gitu itu mempush diri lo untuk tetap bekerja tetap semangat bekerja which sebenarnya ya bener juga karena lo dipaksa untuk bayar itu gitu kan dan lo dipaksa untuk tidak boros lo misalkan lo mau head on head on tapi lo mikir ya ah gue ada cicilan rumah yang cukup gede gitu cuman lo harus lihat lagi apakah itu alasan yang paling bijak karena mungkin lo akan terjebak di KPR itu sendiri gitu itu yang terjadi sama gue sih jadi ketika gue waktu itu mau risan dari cicilan gue sebelum ya gue masih mikir nih ah gue punya KPR gimana gue cara bayarnya kalau gue kerja di tempat yang nantinya kerja di tempat yang gak begitu bagus gajinya apakah gajinya itu cukup untuk membayar KPR gue oke sekarang di bagian ketiga bagian ketiga itu bagaimana gue kalau misalkan gue bisa memutar balikkan waktu apakah yang akan gue lakukan dengan KPR gue ini well sebenarnya gue ngerasa kalau gue bisa memutar waktu gue tau nih kondisi kondisi apa yang akan terjadi kan ya berarti ya kalau gitu sih gue akan tunggu sih gue akan tunggu gak cepet-cepet beli rumah gue mungkin akan beli rumah ketika harga rumah itu drop yang mungkin akan menjadi tahun depan kalau financial crisis itu terjadi gitu itu satu tapi kan most likely gue gak bisa tau dong apa yang terjadi masa depan anggaplah gue gak tau kalau di 2003 itu terjadi gitu ya gue akan tetep gue akan tetep stay calm dan gue akan research lebih banyak soal KPR soal membeli rumah dan soal tanggung jawabnya itu sendiri sebenernya tuh tanggung jawabnya besar banget dan gue baru rasain itu setelah gue 1-2 tahun di KPRnya jadinya gue ngerasa gue perlu research lebih banyak dan gue perlu mempersiapkan mental gue lebih dalam lagi saat itu which sebenernya itu sangat beneficial mungkin atau enggak gue tetep beli ya mungkin aja tapi gue at least gue lebih siap untuk mencapai untuk menjalani lah ya menjalani kafe itu sendiri itu yang pertama yang kedua itu gue akan lebih memanfaatkan momen-memen khusus jadi waktu itu memang gue mendapatkan bunga KPR yang cukup murah karena waktu itu covid jadinya bunga KPR dimurahin dan waktu itu juga gue langsung ngambil di bank yang gue rasa udah di paling murah tapi ternyata setelah gue tau ada bank lain yang lebih murah lagi sebenernya daripada bank itu secara KPRnya dan mungkin ada saat-saat lain juga di bank yang gue ambil ini itu bisa lebih murah misalkan saat ulang tahun atau saat akhir tahun karena mereka harus closing gitu kan nah itu yang sebenernya gue cukup sesalin juga karena mungkin gue bisa mendapatkan bunga yang lebih bagus terus KPR itu soalnya adalah long term relationship jadi lo harus pikirin baik-baik karena lo gak sama KPR ini gak cuman setahun atau dua tahun lo KPR ini bisa 10 tahun 15 tahun atau 20 tahun which in this case buat gue 12 tahun yang ketiga adalah mungkin mungkin bukan kalo muter waktu ya tapi lebih ke arah gue mempersiapkan diri gue nih untuk kedepannya gue akan melakukan refinancing refinancing itu ada bahasan khusus sendiri itu agak panjang dan gue harus lebih banyak lagi soal refinancing tapi intinya adalah lo bisa nih setelah bunga KPR lo itu fixnya udah abis lo bisa ngelakuin refinancing ke bank lain atau bank itu sendiri yang bisa membalikan bunga lo menjadi fix lagi gitu yang which is this case lebih murah most likely lebih murah atau bank itu fix lah ya itu bisa lo lakuin dengan membayar biaya KPM nya lagi sih enak tapi itu harus lo hitung apakah lebih beneficial karena lo membayar 2% dari harga rumah 3% dari harga rumah untuk mendapatkan long term discount karena lo mendiscount harga KPM nya itu sendiri kan kayak gitu itu jadi mungkin 3 hal tadi sih yang gue pelajarin kalau kedepannya gue mau melakukan KPR lagi mungkin in the end gue ngerasa KPR itu adalah apa yang orang-orang bilang bener adalah bulgur emas tapi lo jangan takut karena sebenernya alasan orang-orang itu beda-beda dan alasan orang ini gak membeli rumah itu bukan berarti lo harus ngasihkan dia tidak karena lo itu dari lo sendiri lo itu punya tanggung jawab lo sendiri dan lo punya kehidupan financial sendiri well mungkin kayak gitu aja video kali ini ya hopefully lo bisa mendapat apa yang lo rasa beneficial lo rasa penting dan berguna buat lo dan see you again on the next video ya bye bye